Amarah Pedang Bunga Iblis Jilid 19 Tamat Bab dua langit terlihat di Gua Duokindau Tempat yang Wonfukinkian tujuh adalah Duokindau Zou Chan Yew dan lainnya pun pergi ke Duokindau Mengapa mereka bisa pergi ke Duokindau? Tapi keadaan di pulau itu sama sekali tidak sama Apakah Duokindau memiliki dua sisi? Atau gunung? Gunung seakan-akan berada di tengah-tengah awan Awan seperti asap tampak melayang, kabut pun seperti asap terbang Duokindau berada dalam lingkupan asap dan kabut Seperti nyata dan juga seperti tidak nyata Hanya ada sungai kecil yang memiliki air jernih dan di sini tampak nyata Zou Chan Yew berada di pinggir sungai kecil itu Mereka mengikuti jejak King King Artinya mereka harus terus mengikuti jalan sisi Sang U yang terus naik Sekarang mereka sudah berada di ujung sungai Ada sebuah air terjun di sana Air seperti ditumpahkan dari gunung Membuat air bercipratan kemana-mana Ini adalah karya besar Tuhan Kalau tidak siapa yang bisa melukiskan pemandangan yang begitu indah Zhang Hua melihat sekelilingnya dan berkata Katanya kalian tinggal di ujung sungai Mengapa aku tidak melihat ada rumah Zou Chan Yew tertawa Dia melihat Zhang Hua dan Ren Piao Ling kemudian melihat Bae Tian Yew Tawa Zou Chan Yew seperti sedang menguji mereka Ren Piao Ling pun melihat kesekeliling Akhirnya pandangannya tertuju ke air terjun Kalau aku tidak salah menebak Air terjun ini adalah buatan tangan Tuhan yang dijadikan dirai masuk Rumah kalian berada di belakang air terjun Tanya Zhang Hua Benar Zou Chan Yew tertawa dan segera menjawab Dia membalikan badan dan masuk melewati air terjun itu Tiba-tiba Bae Tian Yew membuka mulut Tunggu sebentar Bae Tian Yew maju selangkah Bibi menyimpan dendam begitu lama Di dalam pasti sangat sulit Biarkan aku yang berjalan di depan Setelah berkata seperti itu Bae Tian Yew segera berjalan masuk ke dalam air terjun Zou Chan Yew dengan tersenyum mengikutinya Zhang Hua dan Ren Piao Ling tidak bicara apa-apa lagi Air gunung sangat dingin Membuat Ren Piao Ling dan yang lainnya merasa segar Baju mereka basah karena melewati air terjun Karena tidak tahu apakah di depan mereka masih ada bahaya Atau tidak Maka mereka sangat hati-hati pada saat berjalan Mereka juga tidak peduli dengan baju mereka yang basah Di balik air terjun ternyata ada jalan lebar Di ujung jalan terdapat sebuah pintu yang terbuat dari batu Bae Tian Yew melihat pintu itu Dia ingin mendorongnya Tiba-tiba Zou Chan Yew berkata Kalau kau ingin mendorongnya dengan tenagamu Lebih baik kau memotong sepasang tanganmu Apakah pintu itu dibubungi racun benar? Paling sedikit ada 13 macam racun Jelas Zou Chan Yew Setiap racun bisa membuat orang hidup seperti mati Dengan kelapa kita baru bisa membuka pintu ini Tanya Bae Tian Yew Di sebelah tangan kirimu yaitu di sebelah tembok pada batu ketujuh Putarlah batu itu ke kiri Itu sudah cukup Di sebelah kiri pada batu ketujuh Bae Tian Yew memutarkan batu itu ke kiri Betul saja pintu batu itu terbuka Ada sinar lembut keluar dari dalam Bae Tian Yew tetap berjalan paling depan Zou Chan Yew kedua Zhang Hua dan Ren Piao Ling berada di belakang Begitu Zhang Hua dan Ren Piao Ling masuk Keadaan di dalam membuat mereka terpaku Ruangan gua yang lebar Banyak terdapat bermacam-macam bunga dan rumput yang ditanam 26 lampu tergantung di atas tembok batu Sepasang burung merak terbuat dari kristal berada di atas tembok gua Ada air yang mengalir melalui mulut merak mengalir ke dalam kolam bulat Di atas kolam itu ada sepasang Yuan Yang yang sedang bermain air Di sisi kolam ada sebuah meja pendek Di atas meja penuh dengan bermacam buah, sayur, dan bermacam-macam arak Sebuah tempat tidur besar dan nyaman berada di tengah-tengah gua Keadaan di dalam gua Masih seperti pada saat Zhang Hua dan Ren Piao Ling kabur dari sana Hanya saja perempuan-perempuan cantiknya tidak ada di sana Sekarang hanya ada seorang perempuan yang duduk di sisi tempat tidur Zhang Hua dan Ren Piao Ling sama sekali tidak menyangka Begitu melewati air terjun mereka kembali lagi ke tempat mereka dulu Apakah di sini adalah Duoying Dao? Apakah di sini adalah tempat Zhou Chong Yeu, Zhou King King, dan Baik Xiao Lu bermain? Melihat Zhang Hua dan Ren Piao Ling berekspresi begitu aneh Baik Tian Yeu dengan curiga bertanya Kalian berdua kenapa yang menjawab bukan Ren Piao Ling dan Zhang Hua Melainkan Zhou King King yang duduk di sisi ranjang Mereka tidak apa-apa Mereka hanya tidak percaya kalau di sini adalah Duoying Dao Mengapa mereka tidak percaya kalau di sini adalah Duoying Dao Karena mereka sudah pernah ke sini Zhou King King tertawa Tadinya aku ingin mereka menunggu kalian datang Tidak disangka mereka takut kesepian Mereka kabur dari sini Sekarang mereka datang lagi kesini bersama kalian Suaranya bergelombang terdengar sangat lembut Ada matahari bersinar dari atas kuah Zhou King King duduk di bawah sinar matahari Baik Tian Yeu melihatnya dan berkata Berarti kau sudah merencanakan mengundang kami kesini benar Mengapa-mengapa tiba-tiba Zhou King King tertawa Bagus sekali pertanyaanmu Mengapa dia melihat baik Tian Yeu dan berkata Mengapa seumur hidup kebahagiaan dihancurkan? Mengapa puteraku tidak memiliki ayah kandung? Mengapa aku harus hidup kesepian seumur hidupku? Mengapa? Mengapa betul? Mengapa dia harus menanyakan semua hal itu? Walaupun dia pernah berbuat kesalahan Puteranya tidak bersalah Mengapa harus ikut tersiksa bersama ibunya? Sorot matah Zhou King King mengamati wajah semua orang yang ada di sana terakhir berhenti di wajah Zhou Chan Yeu Dia melihat Zhou Chan Yeu Adik, sudah 40 tahun kita tidak bertemu Apakah betul? Tanya Zhou King King Ingatanmu sangat jelas Aku sangat jelas mengingatnya Kata Zhou Chan Yeu Kau memberiku 16 tahun hidup bahagia Tapi juga memberiku 25 tahun hidup dalam kesedihan Dalam 25 tahun ini setiap hari dan setiap menit aku selalu menghitung Menghitung masa lalu Aku tidak pernah menghitung Kata Zhou King King Karena hidupku dipenuhi dengan kebencian Kebencian tanya Zhou Chan Yeu Apakah aku yang telah mencelakakanmu? Apakah aku yang telah membuatmu menjadi seperti itu? Apakah aku yang memaksamu meninggalkan kami sekarang sudah tidak ada gunanya lagi? Sudah tidak ada kesempatan Kata Zhou King King sambil tertawa dingin 20 tahun yang lalu Sudah melarikan diri satu kali Hari ini siapapun tidak ada yang bisa kabur Aku berani datang kemari Dan sama sekali tidak terpikir ingin kabur Jelas Zhou Chan Yeu Semua masalah harus dibereskan Kabur Aku penakut Itu bukan sifat keluarga Zhou Aku pernah sekali kabur dari perasaan cinta Zou King King Walaupun marah tapi suaranya terdengar sedih Ren Piao Ling yang sejak tadi diam tiba-tiba membuka mulut Dia berkata Tetua, hal-hal yang berhubungan dengan tetua kami tidak bisa membantu Sekarang tetua Bai sudah meninggal dan kedua tetua adalah adik kakak Untuk apa masih bermusuhan apa? Dendam tanya Zhou King King Kalau kau berada di posisiku Kau akan melakukan tindakan apa? Ren Piao Ling tidak bisa bicara lagi Kalau dia menjadi Zhou King King Dia akan melakukan tindakan apa? Mungkin lebih jahat dari dia Mungkin juga tidak Hal yang belum terjadi Siapapun tidak bisa menjamin Batian Yeu melihat Zhou Chan Yeu Kemudian melihat Zhou King King Dia maju selangkah Kepada Zhou King King Dia berkata Kau membawa kami ke sini hanya untuk membalas dendam Balas dendam Tiba-tiba Zhou King King tertawa dan berkata lagi Membunuh kalian masih belum bisa menghapus semua kebencianku Tidak, aku tidak akan membunuh kalian Sorot matanya melihat wajah semua orang Aku ingin kalian tinggal di sini sampai aku mati Aku ingin kalian juga merasakan bagaimana aku hidup tersiksa di sini Mendengar kata-kata itu Zhang Hua Yang Sejak tadi dia menjadi tertawa Dia berkata Kami bukan anak berusia 3 tahun Yah baik menurut begitu saja kepadamu Apakah kau Mengira kau bisa keluar dari sini? Bagaimana menurut tenu tanya Zhang Hua Tidak ada kesempatan lain lagi Yang menjawab adalah Zhou Chong Ye Wu Tadi mungkin masih ada Sekarang sudah tidak mungkin Mengapa karena kita sudah melewati air terjun Air terjun Zhang Hua tidak mengerti Apakah air terjun yang ada di depan gua Benar kalau sudah melewati air terjun Maka tidak ada kesempatan lagi kabur dari sini Tanya Zhang Hua Mengapa karena air terjun itu ada King Si Zhou King King yang menjawab pertanyaan Zhang Hua King Si tanya Zhang Hua King Si yang tidak bisa dipatahkan King Si itu adalah racun yang dibuat oleh ayahku Kata Zhou Chong Ye Wu Orang yang terkena racun itu Dalam waktu 1 jam tidak mempunyai tenaga Dan tubuhnya akan terasa lemas Kami sudah terkena King Si tanya Zhang Hua Sebenarnya kalimat ini tidak perlu ditanyakan lagi Karena Zhou Chong Ye Wu sudah berkata begitu Apakah dia berani bohong? Zhang Hua pun tahu hal itu karena dia sudah mencoba diam-diam Benar saja badannya tidak bertenaga sama sekali Kelihatannya Zhou Chong Ye Wu sudah kalah dalam perang ini Wen Fu King Tian duduk Dia duduk di sisi patung Lin Su Jian Meta patung itu seperti ada kabut Sepertinya dia dengan lembut sedang melihat Wong Fu King Tian Tapi Wong Fu King Tian tidak melihatnya Wen Fu King Tian melihat Fang Fang yang duduk di seberangnya Wen Fu King Tian menuangkan arak untuknya sendiri Dan dengan rasa sungkan dia bersulang kepada Fang Fang Setelah itu Wong Fu King Tian baru bertanya Siapa marga dan namamu Fang 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 Apakah aku bisa minta tolong kepadamu boleh saja Apakah kau bisa menyuruh Zhou Zong Hui Mi keluar Tanya Wong Fu Tidak perlu menyuruhnya keluar Kata Fang Fang sambil tertawa Dia sudah berada di sini Di sini Kecuali Wong Fu King Tian dan Fang Fang Yang lainnya hanya patung orang Zhou Zong Hui Mi ada di sini Di mana dia berada Apakah benar kau tidak tahu dia ada di mana Tanya Fang Fang Aku hanya tidak percaya Kalau Chuan Zong akan bersembunyi di belakang perempuan Kata Wong Fu sambil menarik nafas Bersembunyi di belakang perempuan Fang Fang pura-pura kaget Bersembunyi di perempuan mana Wong Fu King Tian tidak menjawab Dengan gerakan dia menjawab pertanyaan ini Sebelah kanannya adalah patung lilinlin suan Sebelah kiri adalah patung lilin sui er loksin Dengan tersenyum Wong Fu King Tian melihat Fang Fang Tapi tangan kiri Wong Fu King Tian secara datar Memotong lilin sui er loksin Orang tidak akan tahan dengan care pemotongan ini Apalagi patung lilin Sewaktu tangan kiri Wong Fu King Tian hampir mengenai patung sui er loksin Patung lilin ini tiba-tiba bergerak kemudian tertawa Patung lilin itu meloncat dan turun di sisi Fang Fang Begitu turun wajah patung lilin itu tiba-tiba terbuka Kemudian patung lilinnya pun ikut hancur Begitu patung lilin itu hancur Muncullah seseorang Orang itu mempunyai metel Tajam seperti cotah Zong Huimi Ternyata benar Zong Huimi bersembunyi di dalam patung lilin perempuan Begitu patung lilin hancur Zong Huimi membersihkan sisa lilin yang ada di tubuhnya Dan menyambut arak pemberian Fang Fang Dia menghabiskan arak itu dalam sekali teguk Dengan senang dia berkata Mengapa kau tahu aku bersembunyi di dalam patung lilin sui er loksin Apakah kau lupa kalau sui er loksin tidak begitu gemuk Seorang laki-laki begitu besar bersembunyi di dalam patung lilin seorang perempuan Patung itu pastinya harus lebih besar Tapi kalau bukan orang teliti Mana mungkin dia bisa memperhatikan hal sekecil itu? Kau masih seperti dulu Begitu teliti Kata Zong Huimi tertawa Lain kali jika ingin bersembunyi harus bersembunyi di dalam patung laki-laki Kata Wong Fu Kintian sambil tertawa Kalau tidak mana mungkin ada perempuan cantik yang begitu gemuk Laki-laki pun tidak akan berani mendekatinya Mengapa setiap kali bicara denganmu selalu begitu banyak aturan Tanya Zong Huimi Apa yang ku katakan adalah hal sebenarnya Kata Wong Fu Hal sebenarnya adalah hal yang selalu benar Dia tertawa dan berkata Hal sebenarnya pun selalu masuk akal Mereka berdua telah bertemu Seharusnya mereka bermusuhan Tapi Zong Huimi dan Wong Fu Kintian malah terlihat seperti teman lama Mereka bicara dan tertawa Serta mengobrol Kali ini kau di San Zhaifeng mendirikan perkumpulan Momo Dan sudah mengangkat tiga raja langit Kata Wong Fu Katanya ilmu silat ketiga raja ini adalah paling terkemuka di dunia persilatan Kalau tidak mana mungkin bisa menjadi tiga raja di perkumpulan Momo Tanya Zong Huimi Karena itu aku masih tidak mengerti Apa yang tidak kau mengerti gerakanmu menculik Hua Ye Uren Aku pikir pasti ketiga raja itu yang menjalankan tugas ini Apakah benar betul ilmu silat ketiga raja itu begitu tinggi Mengapa membiarkan Hua Ye Uren ditolong oleh orang lain Tanya Wong Fu Sampai sekarang aku masih tidak mengerti hal ini Kau pasti tidak akan mengerti Kata Zong Huimi sambil tertawa Karena dalam rencanaku Hua Ye Uren seharusnya ditolong oleh orang lain Menculik dan juga menolongnya Benar jawab Zong Huimi Siapa yang bisu turun tangan menolong Hua Ye Uren dari tangan ketiur raja langit itu Apakah aku boleh tahu apa alasannya boleh Pasti boleh Jawab Zong Huimi Menculik Hua Ye Uren Memberinya tiga macam obat kepadanya Semua ini kulakukan karena hanya ingin agar Ksin Wusita yang ada di Wuxinan menolongnya Kelihatannya sekarang di dunia perselatan hanya Ksin Wusita yang memiliki tiga ilmu sakti ini Kata Wong Fu King Tian Mengapa kalian menginginkan Ksin Wusita menolong Hua Ye Uren Kesempatan kami hanya pada waktu Ksin Wusita menolong Hua Ye Uren Saat itu kami baru memiliki kesempatan untuk membunuhnya Ksin Wusita tanya Wong Fu King Tian Mengapa harus membunuh Ksin Wusita Apakah kau pernah mendengar Wule I Wule I tanya Wong Fu King Tian Apa itu Wule I Suatu perkumpulan merupakan suatu perkumpulan yang selalu mengurusi hal yang tidak seharusnya mereka urusi Jelas Zong Huimi Kantor cabang Momo sudah dirusak beberapa tempat oleh mereka Beberapa kali bisnis kami pun diketahui oleh mereka dan dihadang oleh mereka Apakah Ksin Wusita adalah ketua mereka sekalipun dia bukan ketuanya Tapi dia adalah orang terpenting di perkumpulan Wule I Jawab Zong Huimi Kami menghabiskan banyak uang dan waktu hanya menginginkan agar Ksin Wusita tahu Kalian membunuh Ksin Wusita Apakah tidak takut kalau si Ksin Wusita membalas dendam tanya Wong Fu King Tian Menurut yang ku tahu, Ksin Wusita adalah murid kesayangan si Ksin Sitai Karena persiapan belum begitu matang Kami pun tidak ingin bermusuhan langsung dengan banyak orang Jelas Zong Huimi Karena itu kami baru merencanakan semua ini Yang terpenting dalam rencana ini adalah harus ada seseorang yang dijadikan kambing hitam Kata Wong Fu King Tian Betul siapakah yang menjadi kambing hitam pastinya seseorang yang bernasib sial Jawab Zong Huimi sambil tertawa Menurutmu, sekarang ini di kota Jahnan siapa yang paling sial dia pastian Tia Oling Wong Fu King Tian pun ikut tertawa Karena dia sial dan juga gila karena terlalu miskin Karena itu dia ingin demi diriku menolong Hua Ye Uren Benar, jawab Zong Huimi Hanya dia yang baru bisa membuat Ksin Wusita Percaya kalau dia sanggup membunuh Ksin Wusita Dan aku curiga dia adalah ketua Wulai Mungkin juga karena dia adalah orang yang selalu mengurusi masalah orang lain Kata Wong Fu King Tian Dia bermusuhan dengan Ksin Wusita Kelah kehidupannya pasti tidak akan tenang Rencana ini masih ada kegunaan lain Oh ya Ren Pia Oling adalah pembunuh Ksin Wusita Kalau begitu apakah Wulai akan membalas dendam itu sudah pasti Begitu ada gerakan balas dendam Berarti On Pia Oling bukan orang Wulai Tapi dari gerakan balas dendam kita akan tahu siapa saja anggota Wulai Betul, ini yang disebut kera memancing musuh Kalau Wulai tidak membalas dendam Berarti On Pia Oling kalau bukan ketua Wulai Pasti dia memiliki sedikit hubungan dengan Wulai Apakah yang mempunyai sedikit hubungan dengan Wulai pun harus dibunuh Kami mengira Ksin Wusita pada waktu itu akan membunuh Ren Pia Oling Kata Zong Hui Mi Tidak disangka di tengah-tengah berjalannya rencana ini Muncul seseorang yang memancing Ksin Wusita pergi dari sana Karena itu rencana kalian gagal tidak juga Walaupun Ren Pia Oling sampai meloncat ke sungai Wong He pun Tidak bisa mencuci bersih dari tuduhan itu Akhirnya dia pun pasti akan mati di tangan Ksin Wusita Tapi dengan semakin lama waktu berlalu mungkin ada perubahan lain Kata Wang Fu King Tian Kami pun sudah memikirkan hal ini Karena itu kami sedang membuat rencana lain lagi Rencana apa tentu saja Rencana ini adalah rencana membunuh Ren Pia Oling Kata Zong Hui Mi sambil tertawa dengan senang Karena kali ini orang yang dia temui hanya dengan mengangkat tangan Langsung bisa mengambil nyawanya Oh ya? Begitu lihainyakah ilmu silat orang itu Mungkin ilmu silatnya tidak begitu lihai Tapi jika Ren Pia Oling berada di depannya Dia pasti akan berubah menjadi seperti anak berusia 3 tahun Sekarang Ren Pia Oling benar-benar seperti anak berusia 3 tahun Di gua yang lebar hanya tinggal Ren Pia Oling Zang Hua dan Maitian Ye U Zou Chan Ye U sudah dibawa oleh Zou King King Akan dibawa ke manakah dia? Neraka? Atau tempat yang lebih buruk dari neraka? Mereka bertiga dengan lemas terbaring di sebuah tempat tidur besar Nadi mereka tidak ditotok Gua pun tidak ada penjaga Sama sekali tidak perlu dijaga Sekarang mereka bertiga tidak bisa bergerak Untuk mematikan seekor semut pun tidak sanggup Mana mungkin mereka sanggup lari? Ren Pia Oling melihat langit-langit gua Dia menarik nafas dan berkata Kita sama sekali belum bertarung tapi sudah dikalahkan orang lain Keadaan seperti ini jika diceritakan kepada orang lain Siapa yang akan percaya care yang mereka pakai adalah care yang paling rendah Kata Zang Hua dengan nada menghina Kalah harus mengaku kalah Walaupun mereka memakai care seperti ini Hasilnya sama saja Ren Pia Oling tertawa Dia membalikan kepalanya melihat Zang Hua dan berkata Kau sudah kalah tapi sepertinya tidak mau menerima Begitu saja aku benar-benar tidak bisa terima dengan keadaan seperti ini Kata Zang Hua Tapi sayang kau tidak menerimanya pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi Ren Pia Oling berkata lagi Kelak hidup kita akan seperti ini terus Tiba-tiba Zang Hua tertawa dengan senang Belum tentu Ren Pia Oling ingin bertanya mengapa Tapi tiba-tiba dia mendengar suara alat musik tua itu Begitu sedih dan tidak berdaya Suara itu datang dari atas kuah Sayur tidak ada yang makan tapi arak banyak yang habis diminum Fang Fang dengan tertawa menuangkan arak untuk Wong Fu Qing Tian Setelah menuangkan arak Wong Fu Qing Tian tertawa dan berkata Kalau aku tidak salah menerka Kau adalah salah satu raja dari ketiga raja itu Benarkah tanya Fang Fang Dan kau adalah raja Tangan yang memegang kecerdasan Pai Erbu Wong Fu Qing Tian tidak melihat Fang Fang Tapi melihat Zong Hu ini Mengapa dia adalah Pai Erbu tanya Zong Hu ini Pai Erbu dalam bahasa Tibet berarti kecerdasan Dan bisa juga diterjemahkan menjadi perempuan Tanya Wong Fu kepada Fang Fang Apakah betul untung aku pernah belajar Kata Wong Fu Qing Tian Kau adalah Pai Erbu Yang lainnya adalah dua raja Kata-kata yang terakhir Wong Fu Qing Tian menunjukkan kepada patung lilin yang berada di sebelah kanannya Mengapa tiba-tiba dia berkata seperti itu? Apakah di dalam patung lilin itu ada seseorang yang bersembunyi? Kalau ada, siapa yang bersembunyi di dalam sana? Patung lilin ini sangat kurus Kelihatannya tidak ada laki-laki yang bisa bersembunyi di sana Kalau bukan laki-laki pasti dia adalah seorang perempuan Perempuan Meta patung lilin itu sejak tadi tampak berkabut dan lembut Tapi begitu mendengar kata-kata Wong Fu Qing Tian Tiba-tiba patung itu tersenyum Baru tersenyum, Wong Fu mendengar suara jernih seperti lonceng Bab tiga modal taruhan yang terakhir Begitu suara tawa terdengar Patung lilin-lin suwon bergetar Lilinnya terkelupas Ternyata di dalam patung bersembunyi seorang perempuan Dia seorang gadis yang berusia sekitar 17-18 tahun Dia adalah Ksieksyaoye'u Orang yang bersembunyi di dalam patung itu tak lain adalah Ksieksyaoye'u Suara dan tawanya terdengar sangat merdu Dia berkata, mengapa kau bisa tahu bahwa aku bersembunyi di dalam? Patung lilin seharusnya adalah benda yang ringan Tapi orang tadi menggotong patung lilin sepertinya sangat berat Wong Fu Qingtian tertawa Patung lilin berat Artinya di dalam patung itu pasti ada benda berat Benda Ksieksyaoye'u tertawa lagi Tak disangka ada orang yang menganggapku sebagai benda Kalau kau tidak mau dianggap sebagai benda Aku tidak akan menganggapmu seperti itu Kata Wong Fu Qingtian Kata Ksieksyaoye'u Mengapa tadi kau mengatakan Kalau aku adalah dua erja orang yang bisa muncul di sini Pasti orang yang dekat dengan Zong Huimi Kalau bukan ketiga Raja Langit Lalu siapa lagi tanya Wong Fu Qingtian Patung lilin itu tidak begitu gemuk Berarti orang yang ada di dalamnya pasti seorang perempuan Wong Fu Qingtian membalikan kepalanya untuk melihat Fang Fang Dan berkata, Pai Erbu adalah perempuan Artinya dua Raja Langit yang tersisa hanya dua erja yang cocok sebagai perempuan Dua erja artinya dalam bahasa Tibet adalah kekuasaan Jelas Ksieksyaoye'u Sejak dulu kekuasaan selalu dipegang oleh laki-laki Mengapa kau bisa mengatakan Kalau aku adalah dua erja Karena aku tahu seorang laki-laki pintar Tidak akan memberikan kekuasaannya pada laki-laki kedua Jawab Wong Fu Qingtian Benar sekali, kata Ksieksyaoye'u Karena laki-laki lebih pencemburu daripada seorang perempuan Ini bukan masalah cemburu Ini yang disebut dengan egois Wong Fu Qingtian melihat Zong Huimi dan berkata lagi Apakah kau adalah buddhala? Buddhala tanya Zong Huimi dengan terpana Mengapa aku adalah buddhala? Karena kau memang buddhala Jawab Wong Fu Qingtian Kau adalah salah satu dari ketiga raja itu Dan kau adalah buddhala Memo adalah perkumpulan yang kudirikan Mana mungkin aku adalah salah satu dari ketiga raja itu Memo adalah perkumpulan yang didirikan oleh Zong Huimi itu Memang tidak salah, kata Wong Fu Qingtian Tapi kau bukan Zong Huimi Aku bukan Zong Huimi benar Kau hanya bonokannya saja Kemudian Wong Fu Qingtian berkata kepada patung lilinzai si Tiba-tiba dia berkata Tuan Zai Si Apakah kau masih menginginkan aku terus menebak Tuan Zai Si? Di dalam patung lilinzai si ada zai si yang bersembunyi di sana? Pastinya bukan karena kalau zai si bersembunyi di dalam patung lilin itu Dia akan terlihat gemuk persen Tuan Zai Si Apakah aku harus terus menebak? Kata kena ini baru selesai Patung lilin itu sudah terdengar menarik nafas Rencana kami bisa dikatakan sempurna Mengapa kau bisa mengetahuinya suara itu adalah suara Zai Si Karena aku lupa memberitahumu Jawab Wong Fu Qingtian Lupa? Kau lupa memberitahu tentang apa Aku lupa memberitahu kepadamu Kalau Zong Huimi tidak minum arak Tidak pernah minum arak Dari dulu dia selalu menganggap arak adalah racun Arak sering membuat orang menjadi salah jalan dan juga membuat orang menjadi kacau Jawab Wong Fu Qingtian Karena itu dalam hidupnya Dia paling tidak suka dengan arak Tapi anak buahnya malah minum arak Orang yang benci minum arak Mana mungkin mau minum arak pemberian orang lain? Kata Wong Fu Qingtian lagi Apalagi ZHPNG Huimi adalah orang yang pendendam Tidak mungkin setelah dia melarikan diri dari penjara Lalu menunggu selama 20 tahun baru mencariku Dia melihat Zai Si dan berkata lagi Dua alasan dijadikan satu Dan aku bisa menarik kesimpulan Kalau Zong Huimi sudah meninggal Patung lilin itu menarik nafas panjang Kemudian melihatnya Dengan sepasang tangannya Dia mengepas lilin yang menempel di wajahnya Ternyata Zai Si bersembunyi di patungnya sendiri Dia melapisi dirinya dengan lilin tipis Maka itu dia tidak terlihat gemuk Setelah mengupas lilin yang menyelimut di tubuh dan wajahnya Dia menuang arak ke dalam gelas Kemudian bersulang kepada Wong Fu Qingtian Mari ketia bersulang Kata Zai Si Aku selalu menganggap kau adalah musuh yang menakutkan Aku pun sebenarnya tidak mau bermusuhan denganmu Sayangnya kau sudah melakukan hal ini Karena aku terpaksa melakukannya Aku minta maaf Kata Zai Si sambil menghabiskan Sisa arak di dalam gelas Weng Fu Qingtian pun menghabiskan araknya Sejak kapan kau mulai curiga Kepada ku tanya Zai Si Sewaktu datang orang-orang dari kerajaan Aku sudah memikirkan Kalau Zong Huimi adalah seorang yang pendendam Dia tidak akan membunuh dengan menggunakan akalnya Supaya membuatku takut Jawab Wong Fu Qingtian Dan dia pun tahu aku bukan orang yang gampang untuk dibuat takut Waktu itu kau sudah curiga kepada ku belum? Waktu itu aku hanya menabak Zong Huimi Mungkin saja sudah mati Semua hal yang terjadi hanya karena seseorang yang meminjam namanya dan melakukan semua ini Jawab Wong Fu Qingtian Setelah masuk ke sini dan melihat patung lilinmu Aku baru mencurigaimu Baru tadi tanya Zai Si dengan terkejut Benar Jawab Wong Fu Qingtian Begitu melihat patung ulinmu Baru terpikirkan olahku Orang yang menggunakan nama Zong Huimi Tidak menginginkan aku mati begitu saja Oh ya tanya Zai Si Mengapa dia tidak menginginkanmu mati begitu saja Dia tidak menginginkanku mati dengan cepat Dia ingin dengan pelan menyiksaku Supaya aku pun mati dengan perlahan Jelas Wong Fu Qingtian sambil melihat Zai Si Mengapa aku harus melakukan semua ini Karena dia bukan Zong Huimi Tapi kau adalah putra Zong Huimi Ternyata Zai Si adalah putra Zong Huimi Setelah mendengar penjelasan itu Zai Si tidak merasa terkejut Dua hanya dengan dingin melihat Wong Fu Qingtian Benar Aku adalah putra Zong Huimi Aku pun tidak menginginkan kau mati dengan cepat Aku ingin kau mati perlahan-lahan Semua ini sudah bisa kau terka Kata Zai Si dengan dingin Tapi ada satu hal yang tidak bisa kau terka Apakah itu? Apakah kau sudah bisa menerka semuanya? Tapi apakah kau bisa meninggalkan tempat ini Dalam keadaan hidup dia Tidak perlu menerkanya Karena dia akan dengan senang hati meninggalkan tempat ini Suara itu ternyata suara perempuan yang muncul dari luar pintu Begitu Zai Si mendengar suara itu Wajahnya segera berubah Karena dia mengenal suara itu Yang tak lain adalah suara Xin Wuxi Tai Ternyata benar yang datang adalah Xin Wuxi Tai Setelah perkataannya selesai Dia sudah berada di tengah-tengah mereka Awalnya wajah Zai Si berubah Tapi begitu melihat Xin Wuxi Tai Wajahnya sudah kembali seperti biasa Dia masih bisa tertawa Baiklah seharusnya aku sudah harus memikirkan hal ini Kalau kau ternyata adalah ketua wulai Kata Zai Si kepada Won Fu King Tian Won Fu King Tian terdiam Dia melihat Zai Si Hanya kaulah yang bisa memancing Xin Wuxi Tai Pergi dari kudilnya Dan hanya kau yang bisa dengan dam diam Membawa Wai Ye Uren pulang ke rumah Dan hanya kau yang bisa membuat Xin Wuxi Tai Percaya kalau Xin Wuxi bukan dibunuh oleh Ren Pia Oling Kata Zai Si Dia masih setengah percaya Kata Won Fu King Tian Karena itu aku ingin dia datang ke sini Dan dengan macu kepala sendiri Melihat dan mendengar bagaimana kalian berkata Yang sebenarnya Kelihatannya Zai Si sudah kalah Kekalahan adalah suatu kegagalan Gagal berarti dia harus mati Ini semua adalah aturan dunia persilatan Aturan ini adalah aturan sejak ribuan tahun yang lalu Mungkin ribuan tahun yang akan datang pun akan tetap seperti itu Zai Si tampak tenang tidak seperti orang kalah Dia melihat Xin Wuxi Tai lalu melihat Won Fu King Tian Dengan dingin dia berkata Kali ini aku memang kalah Tapi aku belum kalah total Kata Zai Si Karena di tanganku masih ada modal yang bisa ku pertaruhkan Modal Modal apa? Tiba-tiba Xin Wuxi Tai tertawa dan berkata Kau mengira kau berhasil menyandar Wai Ye Uren dan kau bisa mengancamnya Aku tahu mereka telah ditolong olehmu Kata Zai Si Modal yang ku miliki untuk dipertaruhkan Bukan dia Aku tahu apa modal taruhanmu Kata Won Fu King Tian Mereka adalah Ren Pia Oling Zhang Hua dan Mai Tian Ye U Zai Si hanya diam Diam artinya benar Tapi modalmu itu pun sudah dimenangkan oleh orang lain Di dunia ini tidak ada hal yang tidak mungkin Ini adalah suara Zhang Hua Bak empat penutup sebuah perahu keluar dari sebuah pulau dan memasuki laut yang luas Di atas perahu tampak ada lima orang Bagaimana Tuan tahu kalau Zou Chan Ye U itu adalah Zou Chan Ye U palsu tanya Zhang Hua kepada Wong Fu King Tian Aku tahu kalau Zou Chan Ye U palsu itu adalah ibu Xie Xiao Ye U dan istri dari Tuan Muda ketiga Xie Xiao Feng Wong Fu King Tian tertawa Dan aku sangat kenal dengan Xie Xiao Feng Zhang Hua bertanya kepada Bai Tian Ye U Mengapa dia harus menyamar menjadi ibumu karena dia mengira kalau aku adalah putra Bai Xiao Lu Bai Tian Ye U menjawab sambil tertawa Apakah kau bukan putranya bagaimana menurutmu Zhang Hua bertanya kepada Ren Piao Ling Apakah kau kenal dengan Pak Tua yang bermain musik tadi dan yang telah menolong kita Ya aku tahu Jawab Ren Piao Ling sambil tertawa Dan aku tahu kalau beliau adalah pendiri perkumpulan Wuli Apakah beliau adalah ketua Wuli benar Zhang Hua membalikan badannya untuk melihat Wong Fu King Tian dan bertanya Bukankah Zai Xi tadi mengatakan kalau Tuan adalah ketua Wuli itu hanya kata Zai Xi Jawab Wong Fu King Tian sambil tertawa Dari kejauhan terdengar lagi suara musik yang menyedihkan Zhang Hua mendengar suara musik itu Dia melihat ke arah laut yang jauh Dia terdiam sebentar dan bertanya lagi Mengapa dia melepaskan Zai Xi, Xie Xiao Ye Wu dan ibunya Karena dia percaya setelah mereka mendapatkan pelajaran seperti sekarang Mereka akan segera sadar Jawab Wong Fu King Tian Xin Wu Sita yang sejak tadi hanya diam tiba-tiba berkata Karena dia adalah Xie, karena dia adalah dia Mengapa kata-kata itu tidak jadi dia ucapkan Siapakah pak tua yang bermain musik itu? Mengapa Xin Wu Sita tidak jadi menyebut nama itu? Apakah pak tua yang bermain alat musik itu bermarga Xie? Siapapun dia, Zhang Hua percaya Kelak dia tidak akan pernah mendengar suara musik yang sedih itu lagi Tamat Terima kasih telah menonton!